ODGJ Opat Puluhan asal Kabupaten Bandung, Anukatambelar, Tayanungawaragadan, di Salasaiji Yayasan, di Lelewak, Cilacap. Patalijing etak kasus, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, netelahkan, rancangna, etak ODGJ dan Opat Puluhan, te bakal dipindahkan ke rumah singgah di Lelewak, Balendah, Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, menurut rancangna bakal dipasrahkan ke aparat lantaran kasus karena kategori pungli. Dirina nembrakan kekurangan Jawa Baratnya etah nteboga panti kerungkulan ODGJ. Kukituna ayona pemerintah kerumejena ngawangun panti di desa Sakurjaya, Kabupaten Sumedang. Eta panti keluan kapasitas 80 hante, penguangunan anak kakara 70 persen tepi kakiwari. Kita silahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk menelusui kasus. Sanksinya nanti seperti apa sih? Kapan ya? Sanksinya? Sanksinya ya kita silahkan lah. Itu kan kategori pungli ya. Yang terlihat di seseberatiran yang ada. Tapi insya Allah katanya hari ini para ODGJ akan dijemput oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan dipindahkan ke rumah singgah di Balai Enda yang milik Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Nanti dibiayai... Apa tuh? Kabupaten apa? Kalau dibiayain itu mungkin biaya terlebih dahulu oleh Kabupaten. Nanti kita akan membantu gitu. Kita nanti akan ajak ke basnas atau masyarakat lain, komunitas lain untuk membantu. Dan Dinas Kesehatan sudah siap membantu. Rumah Sakit Jiwa juga Ibu Direkturnya kena telepon. Siap membantu apabila ada pemulangan dari Cilacap. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat G kungsi ngirim bantuan kadaharan serta duit anunitih Rp25 juta ke Yayasan di Lelok Cilacap. Dianti Yayasan, Dinas Sosial G nyorang Rukun Gawe Jengtilupulu Genep Lembaga Karahharjaan Sosial di Masyarakat Jawa Barat Kerengkulan ODGJ. Hari Jenglengan Sat Gantar di Kabupaten Bandung, Horengges dibubarkan saminggu sama etak kasus viral. Budi Hartati, Bandung TV.